Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How is your life today? Alhamdulillah Welcome to my channel video Eddie Munir's channel Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan materi kelas 7 Chapter 6 We love what we do Dalam bagian part 1 ini Kami akan fokus pada job or profession Of course, kita semua nanti akan memiliki cita-cita Ingin jadi apa kita What will we do for the future? Oke, as usual Dalam video ini, kami selalu menyampaikan 3 hal Itu, pertama Saya akan menyampaikan basic competence Atau kompetensi dasar yang dicapai Kedua, yang akan saya jelaskan Materi Beserta contoh-contohnya Dan ketiga, saya akan memberikan Exercise atau latihan-latih soal Tentu untuk mendukung pemahaman materi Dalam video ini Oke, mari kita lihat video selanjutnya Sebelum kita terus menonton video ini Jangan lupa untuk menonton video ini Jangan lupa untuk klik like, comment, comment, dan subscribe button In the basic competence that will be achieved after studying this learning video You will be able to ask for and give information Related to job or profession In order to identify, criticize, or praise them Yaitu, kalian akan mampu menanya dan memberi informasi Terkait dengan pekerjaan untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memujinya Well, pada penjelasan materi ini Kita wali dengan penyajian beberapa dialog dan gambar beserta kalimatnya Please observe the following dialog A teacher and his students They are in the class Good morning Today we are going to learn about job and profession Benny, what does your father do? My father is a farmer He plants and grows rice That's great How about you, Kamang? What does your mother do? She is a teacher She teaches mathematics in junior high school That is wonderful Hello, how about your mother? What does she do? She is a chef She always prepares and makes food in restaurants That's excellent That's excellent What does your father do, Fatima? He is a surgeon He performs operations in her patients That is excellent How about you, Faram? What are you? I am a student That's good Pada tayangan kedua ini There are five pictures about job or profession Please observe the pictures Mr. Supardi is a fisherman He finds and catches fish in the sea Pak Supardi seorang nelayan Dia mencari dan menangkap ikan di laut Mr. Arman is a pilot He flies and navigates the airplane He works at aircraft industry Pak Arman seorang pilot Dia menerbangkan dan menavigasi pesawat Dia bekerja di industri penerbangan Mr. Tarno works as a policeman He regulates the traffic and catches criminals He works in a police station Pak Tarno bekerja sebagai polisi Dia mengatur lalu lintas dan menangkap penjahat Mr. Yusuf works as a mechanic He can repair machine or car or motorcycle He works in a repair shop involving charlotte Pak Yusuf bekerja sebagai mobil zeit Dia bisa memperbaiki mesin mobil Ms. Boiler fuel Dia bekerja di benkel Mamanku seorang tukang batu. Dia bisa membangun dan memperbaiki bangunan. Dia bekerja di proyek bangunan. Well, after observing and understanding, we can get some expressions how to ask and state about someone's job or profession. Bagaimana menanya dan menyatakan tentang pekerjaan seorang. Untuk menanya pekerjaan seseorang atau to ask about someone's job or profession, we use What does your father or your mother do? Apa pekerjaan ayahmu atau ibumu? What does your father or your mother work as? Ayahmu atau ibumu bekerja sebagai apa? What do you do? Apa pekerjaanmu? What do you work as? Kamu bekerja sebagai apa? What is your father or your mother? Apa pekerjaan ayahmu atau ibumu? What are you? Apa pekerjaanmu? Where does your father or your mother do or work? Di mana ayahmu atau ibumu bekerja? Where do you do or work? Di mana kamu bekerja? Kata tanya seperti What does? What is? Where does? Dipakai untuk singular subject atau pelaku yang berjumlah tunggal. Seperti He, she, your mother, your father, your uncle, and so on. Sedangkan untuk kata tanya What do? What are? Where do? Dipakai untuk plural subject atau pelaku yang lebih dari satu. Seperti I, you, we, they, and so on. Selanjutnya, untuk menyatakan pekerjaan seseorang, atau to state someone's job or profession, we use I am a student. I study in the school. Saya seorang murid. Saya belajar di sekolah. My father or he is a farmer. He plants rice. Ayahku atau dia seorang petani. Dia menanam padi. My mother or she is a nurse. She takes care patients. Ibuku atau dia seorang perawat. Dia merawat pasien. My uncle or he works a postman. He delivers many letters. Tamanku atau dia bekerja sebagai tukang post. Dia mengantar banyak surat. I work as teacher. I love teaching my students. Saya bekerja sebagai guru. Saya suka mengajar murid-muridku. My father or he works in field. Ayahku atau dia bekerja di sawah. I work at school. Saya bekerja di sekolah. Well, bagaimana? Mudah bukan cara menanyakan dan menyatakan pekerjaan seseorang? Sekarang mari kita lihat beberapa daftar nama pekerjaan berikut ini. List of jobs or professions. Actor, actress, bricklayer, carpenter, chef, cook, dentist, director, doctor, driver, farmer, fisherman. Flight attendant, fireman, headmaster, journalist, judge, librarian, mechanic, nurse, painter, pirate, plumber, policeman, policewoman, bossman, receptionist. Reporter, singer, shopkeeper, soldier, sergeant, student, tailor, teacher, typist, waiter, waitress, zookeeper, hostwife. Oke, sekarang kita coba kerjakan latihan berikut ini. Please complete the dialog below with the appropriate compression. Silahkan lengkapi dialog tiba ini dengan ungkapan yang sesuai. Silahkan lengkapi dialog. 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 Terima kasih Sampai berjumpa kembali Di Edi Munif Channel Dalam video-video selanjutnya Jangan lupa untuk Mengunjungi web kami Di kubuk sinau English.blogspot.com Bye